Intro Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi nih kita Pada video ini kita akan menanam salah satu bumbu dapur dan obat herbal berupa rimpang yaitu kencur Kita tanam berbagai macam bumbu dapur di pot dan meletakkannya dekat dapur Supaya jika kita memerlukannya tinggal petik dalam keadaan fresh By the way, kencur adalah tanaman yang sangat kaya manfaat loh Menurut beberapa sumber yang kami baca, manfaat kencur diantaranya Untuk membersihkan darah kotor, mengobati masuk angin, mengobati tukak lambung, mengobati mules, mengobati keseliu, mengobati batuk, mengobati diare, dan lain-lain Amazing kan? Oh ya, pada video sebelumnya kita sudah menanam serai dan pohon salam ya sob Sobat bisa temukan link videonya di bagian deskripsi video ini Sekarang cek idot yuk Pertama kita akan semai dulu rimpang kencurnya Media semainya berupa campuran tanah biasa, kotoran kambing yang sudah matang, dan kompos dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 Kita banyak buat sekalian karena mau dipakai untuk menanam yang lainnya juga Kita pakai besek plastik untuk menyemai Dasarnya kita lapisi tisu supaya gak bocor Kami membeli bubit kencur ini sebanyak 1.4 kg dari pasar Saat menyemai ini adalah hari Sabtu, tanggal 9 November 2019 Lalu disiram air ya Sepanjang waktu penyemayan rajin disiram ya sob, sehari sekali cukup kok Nah ini kondisi pada 1 Desember 2019 Sudah ready untuk kita tanam Kita tanam di pot seperti ini Bagian dasar pot kami lapisi dengan daun-daun kering Media tanamnya bisa sama dengan media semai ya Lalu isi pot dengan media tanam secukupnya Terima kasih telah menonton! Oke deh sudah selesai danam kencurnya Ini kondisi pada 7 Desember 2019 Seminggu setelah tanam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.